Intro Hei, apa ini? Lihat apa yang kutemukan ke JP, apa ini milikmu? Tidak, itu bukan milikku Maria. Hmm, aneh. Kenapa bisa ada di sini? Maria, itu kan hanya remot kontrol. Hmm, kucoba tekan saja. Ini pasti rusak. Maria, bagaimana kalau kita? Eh, remot itu mengubah suara aku. Remot itu juga mengubah suara aku. Suara aku lucu sekali. Ini keren sekali. Coba aku lihat, Maria. Uh-oh. Eh-hah. Huh-hah-hah. Tidak-tidak-tidak. Tidak! Ah! Ah! Oh! 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 Maria Apakah Jepang? Ayo, lebahnya sudah pergi Sekarang berikan remotnya padaku Dua kak Jepang, aku tidak bisa menerima ini Bagaimana membatalkannya? Aku harus membatalkannya Maria Clara, aku lega kalau melakukannya Aku tidak tahan berbagi video game bersama Jepang yang lain Lihat, berwarna oranye Maria, semuanya menjadi oranye Iya, sama kita kan tadi warna putih Ayo coba warna yang lain Aku merah muda Aku juga semuanya menjadi merah muda sekarang Coba lagi Ungu, warna kesukaan Lihat, keren sekali berubah warna Sekarang biru Lihat kak Jepang, rambutku lucu sekali Rambut kak Jepang Punyaku juga, lihat keren kan Aku biru semua Hei Maria, nyalakan lampunya Dimana kau kak Jepang, aku tidak bisa melihatmu Aku juga Aku tahu, kak Jepang takut gelap kan Tidak, tapi coba berikan remote-nya Aku punya ide yang bagus Wow, bunga yang indah Aku punya ide lainnya Ke Jepang, kita berada di taman bermain Aku akan berselucur Itu cepat sekali Kak Jepang, bagaimana kalau kita ke kolam renang? Ide bagus, Maria Kak Jepang tidak masuk ke kolam renang Aku disini saja menonton Maria Clara dan Jepang Aku akan memberikannya like Ah, ke Jepang aku tidak mau pergi Disana keren sekali Itu benar Coba lihat apa kita bisa kembali Tidak, remote kontrolnya hilang Aku ingin kembali Bangun, Kak Johnny Waktunya untuk bangun Maria, apa yang terjadi dengan rambutmu? Hah, memangnya kenapa? Jangan dipikirkan Hati-hati ya saat bercermin Kak Johnny selalu lucu Apa yang terjadi ini? Ada apa dengan rambutku? Oh no Kak Johnny, aku sudah menonton episode ini Boleh aku menggantinya? Ya, Maria Terima kasih, Kak Johnny Hei, rambutmu berantakan Lalu kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan Biar menjadi cantik lagi Kamu sudah mencoba segalanya Tapi tidak ada yang berhasil Masalahmu sudah berakhir Temukan putri salon kecantikan Seperti inilah ketika kamu masuk Dan seperti ini ketika keluar Aku harus pergi ke salon itu Apa lagi yang kamu tunggu? Datanglah Halo, apakah benar ini salonnya rambut putri? Ya, benar Teman, apa yang terjadi dengan rambutmu? Ini berantakan Aku tidak terlalu suka menyisir rambutku Jadi aku pergi tidur Dan ketika aku bangun sudah seperti ini Oh no Jangan khawatir, sobat Di sini kamu datang seperti penyihir Dan pulang seperti seorang putri Kamu bisa duduk di kursi ini Tunggu, kamu perlu bangku anak-anak Pertama, aku akan mencuci rambutmu Dengan sampo khusus Bagus, aku ingin terlihat cantik Agar tidak merusak rambutmu Aku akan menggunakan air dingin Oh tidak, aku tidak suka dengan air dingin Oke, jadi aku akan menggunakan air hangat Sekarang aku akan mengoleskan sampo putri Gosok, gosok, gosok Gosok, gosok, gosok Gosok, gosok, gosok Pijatan kepalanya sangat nyaman Kamu harus menggosoknya dengan sangat baik Karena rambut sangat sulit diatur Siap, sekarang aku basuh ya Maria Clara, karena rambutnya sangat halus Dia harus mencucinya dengan sangat hati-hati Sekarang aku akan mengoleskan pelembab Dan rambutmu akan menjadi indah Sungguh perlawatan yang luar biasa Membuatku jadi ingin tidur sebentar Aku sangat santai Lihat Maria, aku sudah merasakan rambutmu jauh lebih lembut Aku akan mengambil penutupnya di dalam sini Ah tidak, bukan di sini Nah, di sini Sekarang diamkan seperti ini Agar ini bisa bekerja Aku sudah tidak sabar untuk memiliki rambut putri Sobat, sekarang waktunya kamu berbaring Tiduran di sini ya Sekarang ayo aplikasikan masker tanah liat ke wajahmu ya Oke, waktunya lepaskan sepatumu dan lakukan perawatan kaki Ini hebat sekali Aku tidak pernah melakukan ini Dan kalau kamu menikmati perawatanku Klik suka dan berlanggaran pada channel ini ya Sekarang kamu waktunya santai Maria, aku pergi sebentar ya Aku akan segera kembali Oke, jangan lama Oke, baiklah sobatku Sekarang saatnya melepas maskermu Oke, baiklah saatnya kita membuka ini Dan kita bilas rambutnya Maria, kamu sekarang menjadi seorang putri Sekarang aku akan memberikan beberapa tips tentang cara merawat rambutmu dengan baik Pertama jangan pernah menyisir saat kering Oke, dan juga saat menyisir kamu harus menggunakan sisir Pegang di sini Di bagian sini Ya, di bagian atas Dan sisir dengan sangat hati-hati Aku suka ketika seseorang menyisir rambutku Membuatku jadi ingin tidur Ya Oke, sekarang kamu duduk di kursi ini Dan aku akan menyisir rambutmu Sekarang aku akan melakukan baby list untuk membuatnya keriting Satu Dua Tiga Menciha terakhir Ini jadi terlihat sangat cantik Wah Maria, rambutmu terlihat sangat keren Selamat ya Terima kasih Kak Johnny Aku juga menyukainya Oke, ayo kita kiki rambutnya ya Dan sekarang ayo kita lukis Oke, sudah siap Ini sangat sempurna Aku senang kalau kamu menyukainya Itulah videonya Sekian dulu dari kami Kami harap kalian menyukainya Tinggalkan like dan ciuman dari hati kalian yang terdalam Sampai jumpa di video kami selanjutnya Minha boneca Minha boneca é tão linda Que pra sempre eu vou te amar Boa noite Minha filhinha Sampai jumpa di video kami selanjutnya Klik videonya Lalu tekan like dan share Ya ampun Anakku terkena cacar air Aku akan cek apa dia demam Aduh, panas sekali Tunggu Aku akan ambil termometer Ah, aku menemukannya Tenang nak, aku ukur suhu badanmu dulu Tidak Panas demamnya tinggi sekali Fiuh Ayo kita ke dokter sekarang juga Kau pasti sembuh nak Jangan menangis Sebentar lagi dokter akan memanggil kita Apa yang membuatmu kesini? Ada keluhan? Ketika anakku bangun Tiba-tiba ada bintik-bintik ini di wajahnya Aku mengukur suhu badannya Dan tinggi sekali panasnya Aku memandikannya Memberi makan Tapi tidak turun panasnya Oke, tolong letakkan dulu dia disini ya Nanti aku akan periksa Papa, kita dimana? Ini tempat apa? Kenapa aku ada disini? Aku takut sekali Tolong Benda apa ini, Papa? Aku ingin pergi dari sini Ayo, Papa Kamu sedang sakit Kamu perlu perawatan agar cepat sembuh Sebentar aku akan ambil kacamata dan periksa kamu ya Dokter, apa jantungnya berdebar kencang? Ya, jantungnya berdebar kencang Kamu akan baik-baik saja Sekarang kamu duduk Aku akan segera memberikan vaksin padamu Dan kamu tidak perlu takut Papa, tidak lupakan harus vaksinasi setiap bulannya Aku lupa tidak mengeceknya, dokter Itu sebabnya dia sakit Anda tidak boleh lupa memberinya vaksin Sekarang aku akan melihat telinganya Oh, ada kotoran sedikit Tapi tak apa Kita lihat sebelahnya Telinga sebelahnya bersih Lalu bagaimana kondisi demannya, dokter? Oh, dia sangat panas Aku akan mencoba memeriksanya dengan termometer Panas demannya sampai 63 derajat Ya ampun, ini sangat tinggi Maaf ya, Papa Dia harus segera disuntik sekarang Apa? Suntikan? Kasihan anakku Maaf ya, Papa Dia perlu suntikan sekarang Jangan khawatir Ini tidak terlalu sakit Rasanya seperti digigit serangga Selesai Jangan khawatir Dia akan segera membaik kondisinya Bagus, dokter Tapi perasaanku tidak enak Ada apa, dokter? Aku tidak berani memberitahunya Coba pegang cermin ini dan lihat saja sendiri Aku terkular Aku sakit Rasanya kemarin Ups Lebih baik aku periksa dan membantunya Ya, kemarilah Ke sini Di sini Tenang ya Aku akan merawatmu Di sini Oke Sekarang kita cek dulu telingamu Baik Sebelahnya Oke Aku akan cek bagian mulut Tolong judulkan lidah Oke Baik-baik saja Terakhir kita akan cek suhu badan Tunggu sebentar Panas demamnya sama persis Panas sekali Kalau begini kondisinya Kamu harus segera disuntik Suntik setengah Oh tidak, dokter Beri apa obat saja, dokter Kumohon Aku tidak mau disuntik, dokter Aku takut Giliranmu Agar kamu cepat sembuh Oh tidak, tidak, dokter Dina Bukan jermidu Jermidu terlalu besar Sekarang dia pingsan Tapi lebih mudah Untuk memberikan sentikan Oke Sekarang giliran merawat anaknya Sementara kita tinggalkan dia yang pingsan Baiklah nak Kamu akan segera sembuh Kamu jangan khawatir Aku akan lakukan ini Seperti ini Ini sudah selesai nak Kamu sehat seperti semula Dan papamu juga Dia sudah bangun Terima kasih dokter Perawatanmu dinilai 10 dari 10 Anak laki-laki ini Sudah sembuh total sekarang Serius dokter? Aku mau dicukur juga Seperti krim kue Tapi ini tidak boleh dimakan Rambutku Aku terlalu banyak menggunakannya Maria sedang apa kamu disana? Ini bukan untuk anak-anak Ini untuk orang dewasa Kalau kamu main-main dengan ini Kamu bisa memotong dirimu sendiri Maafkan aku papa Aku janji aku tidak akan menyentuh ini lagi Oke Tapi kamu dihukum Orang-anak Oh Wah lihat mobil papa sangat keren apa aku bisa mengendarainya Hai papa aku tahu cara mengumudi mobil ini sepertinya papa tidak suka melihat aku disini Johnny ayo keluar kemarilah anak-anak tidak boleh mengendarai mobil ini bukan seperti mobil dalam game apa-apa aku cuma mau lihat seperti apa tidak Johnny kamu dihukum Yeay hukuman selesai waaaw Aaaaah aku baru saja dapat ide Hmm ini bukan sepatu yang kuinginkan Hmm Oh iya ada sepatu mama Yang ini Hmm Hmm Rock mama ini akan terlihat sempurna untukku aku yakin tentang ini Hmm Ternyata 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 Bentar Antara Gorbika Ternyata 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 Kと思います Ternyata Sekarang di atas catwalk, Maria Clara. Oh, kakiku tersangkut. Papa! Maria, coba lihat. Sepatu mamamu jadi rusak. Ups, papa. Maafkan aku. Aku ingin bergaya seperti model. Sekarang papa yang harus beli sepatu baru untuk mama. Kamu dihukum. Coba ke dinding. Wahoo! Wow, kerennya komputer papa. Oh, tapi ruangan ini terlalu putih. Ah, aku akan memberi papa, kejutan. Kejutan. Apa papa suka hiasan kantor barunya? Johnny, kamu merusak komputer papa. Lihat apa yang kamu lakukan. Apa kamu bercanda, Johnny? Nah, ini ruang kerja papa. Kamu tidak boleh sembarangan menyentuh barang-barang papa. Maaf, papa. Tapi kantor papa terlalu putih. Anak-anak tidak boleh main-main dengan barang orang dewasa. Johnny, kamu dihukum. Yeay, hukuman selesai. Ah, aku sepertinya lapar. Aku tahu harus apa. Beres. Semangka ini terlalu besar untukku. Baiklah. Ah, ya. Aku akan memotongnya. Maria, anakku. Jangan main-main dengan pisau, sayangku. Kalau kamu main-main dengan pisau, kamu bisa melukai diri sendiri. Maafkan aku, papa. Aku lapar dan aku ingin memotong semangka. Papa bisa memotongnya untukku, kan? Ya, kamu boleh makan semangkanya, tapi kamu tetap dihukum. Ayo pergi sana. Aku dihukum, tapi setidaknya aku bisa makan semangka ini. Sekarang aku bisa belajar bahwa anak-anak tidak boleh bermain-main dengan barang orang dewasa. Akibatnya itu bisa memotong dirimu sendiri, membuatmu terluka. Papa mau kasih kejutan untukmu, sayang. Pasir kinetik. Aku selalu ingin salah satunya. Aku akan membukanya. Oh, oh, wow. Wow. Terima kasih, papa. Aku jadi banyak belajar dari video ini. Oh, ini aku masih... Nah Oh no Good morning, bachyo Welcome Chalo, bachjau तो चलो, आज की क्लास शुरू करते हैं नहीं, मरिया, रुको, रुको, रुको चलो, मैट्स पढ़ते हैं मैट्स कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस जमा, कटागू, ना भाग पूर और बिन संक्ता है, हर चीज का हल है समे परवर्ती, पूरवर्ती, विशम, सम, संक्ता की दिन, साल, महीना Mathematics हमारी रोजमारा की जिन्दगी में बहुत धरुदी है, प्योंकि इसमें हमारी जिन्दगी की बहुत से बुड़ात्मक और मात्रात्मक पहरू जुड़े है जैसे मात्तोल गिंती किसी चीज को मातना और हिसाब किताब आ दी Mathematics हमारी जिन्दगी में आप प्रेजन्ट हूं, माः प्रेजन्ट नुम आच क्लास बच्चों, आज की क्लासमें हमारे पास मारी आ क्लारा की ड्रोइंग है मैं चाहती हूं, आप लोग भी ऐसे ही ड्रोइंग बनाएं आ You, ये तो बहुत असान है Saya telah menarik, ma'am Banyaknya, maria, lalau, lihat saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Good morning! 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 tu herida cubro y con cariño se sanara sai sai dolor ya pasó oh mani mami si bebe yo estaba jugando y me lastimé me ayudas mamá con un besito bastara no llores bebe esta todo bien tu herida cubro y con cariño se sanara sai sai dolor ya pasó oh mani mami si bebe yo estaba jugando y me lastimé me ayudas mamá con un besito bastara no llores bebe esta todo bien tu herida cubro y con cariño se sanara sal sal dolor ya pasó paso 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 Terima kasih telah menonton